Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai model warna HSL, hue, saturation, dan likeness. Tentunya jika kalian menggunakan Microsoft Word, kalian bisa melihat pilihan warna seperti ini, RGB dan HSL. Pada LibreOffice, RGB, HSB, sama saja, HSL, HSB, Ligness, sama Brightness. Dan pada InScape, kalian juga akan menemukan hal yang sama. Pilihan warna RGB dan HSL. Dan sekarang kita lihat pada masing-masing aplikasi, pertama adalah Microsoft Word. Ketika kalian memilih font color, more color, custom, kalian akan disuguhkan pilihan warna RGB atau HSL. Pada LibreOffice, ketika kalian memilih font color, custom color, kalian bisa memilih RGB atau HSL. Dan pada InScape, kalian juga bisa memilih warna RGB atau HSL. Sekarang kita kembali, tentunya sebelumnya kita memberikan warna RGB, red, green, blue, dan setelah itu kita memadukan dua warna, merah dengan hijau menjadi kuning, hijau dengan biru menjadi biru muda, biru dengan merah menjadi ungu. Dan ini adalah roda warna HSL. Tentunya, jika kalian menggunakan roda warna HSL, karena roda, maka menggunakan derajat. Tentunya derajatnya adalah 360 derajat. Satu putaran penuh. 0 derajat adalah merah, 120 derajat adalah hijau, 240 derajat adalah biru. Sama bukan? Selanjutnya, HSL, Hue Saturation Likeness, adalah representasi alternatif dari model warna RGB yang dirancang pada tahun 1970-an oleh para peneliti grafis komputer untuk menyelaraskan dengan cara penglihatan manusia dalam mempersepsikan atribut pembuatan warna. Dalam model ini, warna masing-masing rona disusun dalam irisan radial atau buletan di sekitar sumber pusat netral yang berkisar dari hitam di bagian bawah hingga putih di bagian atas. Dengan kata lain, ini adalah roda warnanya atau hue rona-warna pada bagian atas dari bawah ke atas dari gelap menjadi terang sekali. Bagian dari HSL adalah hue, disebut juga rona-warna, atribut dari sensasi penglihatan yang menurut suatu daerah tampak mirip dengan salah satu warna yang dilihat, merah, kuning, hijau, atau kombinasi keduanya. Satunya kalian bisa melihat di sini, ini adalah hue dari 0 sampai 360 derajat. Saturasi, kepekatan, redup, terang, atau intensitas warna. Warna-warni stimulus relatif terhadap kecerahannya sendiri. Semakin besar intensitas warnanya, semakin terang dan murni warna yang dihasilkan. Semakin kurang intensitas warnanya, warna yang dihasilkan akan pudar. Jadi warna merah, jika saturasinya berkurang, akan pudar. Tightness atau kecerahan. Kecerahan relatif terhadap kecerahan putih yang sama. Jadi jika sebelumnya, kita memasukkan 3 nilai, yaitu RGB, tetapi dalam penggunaan HSL, kita langsung memilih warna yang kita inginkan. Dan kita tinggal memilih saturasi dan brightness-nya, atau kecerahannya. Tentunya dalam memilih warna HSL, kita tidak akan menggunakan roda warna ini, kita akan menggunakan roda warna yang ini, atau lebih mudahnya yang ini. Sama bukan? Pertama, disini lebih menitik beratkan kepada pilihan warna. Putaran warnanya adalah 120 derajat. Dengan kata lain, red 0 derajat, green 120, dan blue 240. Sekarang kalian lihat disini, jika kalian menggunakan LibreOffice, hue-nya, terdapat derajat. Dan ketika kalian memilih warna, bukan dari sini loh, tetapi dari sini, bagian atas adalah 360 derajat. Dan sampai bawah, 0 derajat. Seperti yang sebelumnya, jika kalian ingin menggunakan warna hijau, kalian tinggal memilih 120, seperti ini, akan berubah menjadi warna hijau. Dan ketika kalian memilih warna biru, seperti ini, akan menjadi warna biru. Dalam menggunakan warna HSL, kita tidak perlu memilih memasukkan warna satu per satu, seperti ini. Atau kita ingin memilih perpaduan warna, seperti ini, tidak perlu. Di sini kita tinggal memerlukan yang namanya rona warna. Tentunya, di sini kalian bisa melihat, di sini terdapat tulisan dalam tanda kurung di bawah, misalkan blue. Di sini, blue 240. Dan yang berikutnya adalah saturasi, di sini. Jadi, tentunya kalian harus memilih saturasi penuh, yaitu 100, jika tidak, akan pudar, seperti ini. Dan yang berikutnya adalah pencahayaan. Pencahayaan, kalian jangan memilih sampai 100, karena tingkat pencahayaan tinggi, warna apapun akan menjadi putih, seperti ini. Jadi, untuk HSL, seperti di sini. Pertama, tentunya pilihan warna yang kalian inginkan, untuk saturasi 100, saturasi penuh, dan untuk pencahayaan 50. Maka dari sini, kalian tinggal memilih hue atau rona warna yang kalian inginkan. Ini adalah settingan awal ketika kalian menggunakan HSL. Jadi, kalian lebih memilih menggunakan RGB dalam memilih warna atau HSL. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih.